ini kok dilakukan saat ini pakai DNA jangan-jangan orang yang meminta DNA tes DNA seadah bali, habib-habib ini orang tersebut kalau di DNA ternyata keturunannya homo hominilukus ini kumposil-kumposil masa lalu itu ternyata atau jangan-jangan mereka ini keturunannya bucahal yang minta di tes-tes DNA itu jangan-jangan Nusron Wahid itu siapa ya? apakah dia itu seorang agamis? kiai atau ustad itu apa ya? kok ngomongnya tidak sesuai dengan kaedah-kaedah agama, kaedah fikir Nusron Wahid itu siapa ya? apa politisi? kalau politisi kok ngomongnya tidak membangun mentalitas dan pengetahuan umat untuk membangun perpolitikan di Indonesia Nusron Wahid itu siapa ya? apakah dia itu waktum NU kok ngomongnya seperti tidak menguasai hasil-hasil muktamar NU berkaitan tentang nasab dan kiafah Nusron Wahid itu siapa ya? tokoh petinggi NU apakah anggota LSM yang mohon maaf kok tingkat kualitas berbicaranya seperti oknum LSM pedesaan yang ada di pinggir desa terpencil kok ngomong seenak deweknya aja jangan-jangan orang yang mengomong jangan-jangan orang-orang yang menuntut nasab itu keturunan Abu Jahal dan homo hominilpus itu sama aja dengan merendahkan martabat dan rajat dan marwah leluhur orang-orang yang selama ini sedang mempermasalahkan penasaban yang sedang diajukan oleh Haji Ima Dudin Al-Bantani di dalam tesisnya ini bahasa jangan-jangan yang mempermasalahkan nasab habaib itu keturunan Abu Jahal atau homo hominilpus keturunan berarti leluhurnya ini seperti dituduh Abu Jahal atau homo hominilpus wih keren amat nih nusroh nuhid ngomongnya sudah menghina leluhur orang-orang yang sedang membahas membahas nasab abaib dalam tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang sama-sama itu pengurus NU juga tuh Kiai Haji Imaduddin ini benar gak sini nusroh nuhid ini waketum NU benar gak ya kalau dia ini waketum NU jabatan yang tinggi di NU masa sih gak tahu hasil muktamar NU ke 31 yang diadakan di Asram Haji Dono Hudan Boyolali Solo Jawa Tengah tanggal 29 November sampai tanggal 1 Desember tahun 2004 yang membahas tentang Masail Adinnya Al-Waqi'inya aneh ya dalam muktamar NU ke 31 itu jangankan masalah penelitian ilmih atau nasab seron museron tentang kiafah tentang tes DNA pun itu ada pembahasannya yang sudah menjadi sebuah hasil keputusan muktamar tersebut yang saya tahu nih gimana ini Nusron Wahid lucu Nusron sangat janggal sekali ngomong Nusron ini sedang pidato sedang tosia sedang cerama atau di panggung itu dia sedang melawak ini kalau sedang cerama tidak masuk sedang pidato juga sama kalau sedang melawak mau ini masuk Nusron Nusron ini sedang apaan Nusron Nusron aduh jadi geli saya dengarnya lucu nih seorang pentolan NU ngomongnya kualitasnya rendahnya itu hampir melebihi kerendahan kualitas oknum LSM desa di desa terpencil Nusron jangan malu-maluin Nusron kalau menurut saya ini Nusron Nuhayd ini tidak pantas jadi waketum NU yang membawai orang-orang NU yang dibawahnya itu intelektual ulama Masya Allah waduh gimana ini kok bisa jadi waketum NU karena tanya saya besok-besok kalau diizinkan Allah lebih baik Nusron itu mundur aja Sron jadi waketum NU kadang saya nggak pantas Nusron jadi waketum NU bisa-bisa nih banyak nanti pengurus NU orang NU keluar dari Nusron dengan ucapan-ucapan karena hanya untuk satu orang yang lebih pantas jadi waketum NU saya itu Haji Imaduddin Usman Al-Bantani lebih pantas jadi waketum NU Yakyai ulama pengarang kitab intelektual berani dan bukan keturunan Abu Lahab Sron leluhurnya itu pahlawan raja wali ulama hati-hati itu ngomong Nusron mau mau nggak kalau nanti ada yang bilang umpamanya tapi mudah-mudahan sih tidak terjadi andaikah terjadi pada kamu Tusron jangan-jangan Nusron Wahid ini leluhurnya blak-blak-blak atau dibalikin tuh umpamanya ada yang ngebalikin jangan-jangan Nusron leluhurnya Abu Jahal dan Abu Lahab atau dinosaurus kan itu sakit Sron umpamanya coba sih ngomong itu pakai rasa Sron sangat tidak pantas orang seperti kamu tuh Sron sebagai waketum ngomong kayak gitu tidak berkualitas tidak bermutu tidak intelektual lah mencekurang banten tema omongan jam menutupnya kolah sama omongan jam menutupnya kolah sama waduh gimana ini sebaiknya Nusron Wahid ini sebagai waketum NU dia mengetahui permasalahannya dulu apa oh permasalahan nasab aduh ini saya ini jadi seperti menggurui Nusron Wahid ini luar biasa ini luar biasa militan NU Nusron nya keren intelektual keren lah Nusron nih angkat jempol bukan angkat kaki angkat jempol buat Nusron Wahid keren kebanggaan NU Nusron Wahid ini mutiaranya NU aduh mohon maaf Nusron sebaiknya muka ini sebagai waktum NU bijak hati-hati persoalannya apa dulu yang dibahas apa dulu nasab siapa siapa yang sedang berkaitan dengan persoalan tersebut tesis atau apa isu atau apa dusta atau apa dilihat dulu dari seluruh sisi ini saya kira kamu ini gak tahu persoalan sebetulnya hanya dengar beses-beses aja sepihak ini kamu terseron waduh gak pantas nih orang yang hanya mendengar sepihak jadi waktum NU udah diganti aja soalnya oleh QI Haji Imaduddin Usman Al-Badis saya yakin ini akan besar ini kalau dipimpin oleh waktum waktumnya dipimpin oleh QI Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dia membuat tesis tentang nasab Ba'anlawi yang tidak terkonfirmasi menurut penelitiannya bersama kursullah seron seron kan lihat dulu itu QI Haji Imaduddin itu tesis penelitian ilmiah nah kalau kamu mau menyanggah seron kamu bikin lagi itu penelitian ilmiah antitesis ibaratnya jangan kayak dagelan ngomong keluar-keluar di depan orang banyak kamu tuh orang nusron waktum lagi aduh bener saya percaya tidak percaya ini jabatan waktum kualitas omongannya seperti itu dan yang sedang bertesis ini juga QI Haji Imaduddin orang nusron pengurus nusron di provinsi Banten lucu ya ibaratnya begini nusron wad ini nusron kan waktum QI Haji Imaduddin itu di NU di provinsi lagi ibaratnya ada seorang bapak punya anak agak bandel lah ibaratnya ya cerewet lah mestinya itu seorang bapak manggil anaknya dinasehati ditanya kenapa nakal kenapa cerewet kenapa bandel tanya dulu nah ini gak begitu nih nusron waktum haji imad bikin tesis nah mestinya tanya dulu haji imadnya panggil secara resmi atau pribadi kan waktum kan waktum 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 keren tapi gaya tidak gaya dan ucapan berjalan akhir seperti waktum dipanggil dong kei haji imadnya diundang diajak bicara seperti seorang bapak kepada anaknya tadi ini bukan begitu seorang bapak yang anaknya agak cerewet nakal bapaknya keluar-keluar keliling kampung cerwok-cerwok ceriak-ceriak mencukurang banten jau-jorokan gak goreng-goreng anak kolot gak goreng-goreng anak mau cerewet lain syukur anaknya cerdas kritis jau-jorokan jangan begitu seron ini sama-sama orang NU jeruk makan nyeruk seron gimana seorang pemimpin kepada anak buahnya malah nyerang aneh jiwa kepemimpinannya gimana leadershipnya gimana ini Masya Allah gak bakal diturus seron nanti seron Masya Allah Tabarakallah saya kira Nuswan Wahid ini tidak pantas nih jadi Waketum Nusayam tidak pantas nih mundur aja seron ya mundur ya mundur saya kira banyak orang NU atau Taya Tim Indonesia nih dia setuju nih kalau Waketum ini hengkang dari Waketum ini waduh Masya Allah Masya Allah dan Nuswan ini kayaknya enggak baca kitab karangan Abdurrahman Al Duzairi Alfiku Alal Mazahibul Arba'aya tentang tes DNA yang lain tentang nasab tentang kiafa gimana Nuswan Masya Allah ini kenapa Nuswan jadi begini nih Nuswan awalnya saya ini kagum ke kamu Nuswan ada anak muda NU harapan bangsa dan termasuk saya juga harapannya ke kamu eh tiba-tiba ngomongnya tidak bermutu Masya Allah itu kan menghina leluhur ibaratnya leluhur orang-orang yang sedang membahas nasabnya Ba'anawi Masya Allah ketelaluan hati-hati soron kalau ngomong keturunan kaitannya dengan leluhurnya soron leluhur soron tahu enggak siapa leluhur-leluhur yang sedang mempermasalahkan yang sedang ngebahas nasabnya Ba'anawi itu siapa leluhurnya kamu bicara keturunan jangan-jangan keturunan Abu Jahar jangan-jangan keturunan saya tahu jangan-jangan keturunan kalau begitu kan leluhur hati-hati soron hati-hati di Banten ini sangat pantang kalau sudah bicara keturunan dan leluh sangat pantang karena itu menyangkut leluh seseorang yang kita tidak tahu bagaimana kalau leluhurnya seorang wali dimana seorang wali itu hidup dia belajar lagi soron ya hati-hati kalau ngomong tentang keturunan karena kaitan dengan leluhur soron maaf saya ini kalau mendengar tolong ya saya ini Yusuf pimpinan Pompestekian Al-Mubarok Sinangka Serang soalnya Nusron nanti baca sejarah berdirinya NU di Banten ya baca ya baca lihat lagi buka lagi dokumennya siapa yang jadi Dewan Mustasar NU pertama di Banten tahun 1928 Dewan Mustasanya siapa disitu ya lihat ada disitu kamu cari tahu sesiapa keturunannya ya aduh Nusron 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 mohon maaf jika ada ucapan saya yang salah mohon maaf sebelumnya mohon maaf ya saya doakan Nusron semoga diberi tofik hidayah dan bisa baca dan ngaca diri dan tahu diri yang yang